Ini masih kita bahas terkait video sebelumnya ya Ini untuk part kedua mungkin Untuk pembahasan terkait S-SIM Dan disini ada beberapa saya lihat di komunitas XL Xiaomi Yang pengguna Xiaomi 13T Itu ada yang gagal Apa namanya gagal Mengklaim bonus 60GB nya itu ya Yang setahun Itu gimana caranya Nah disini Saya juga persis cuy Ngalamin seperti itu Bahkan saya sudah langsung hubungi Ke pihak XL Center yang terdekat di saya Teman-teman gitu ya Untuk bantu aktifasi paket yang 60GB itu Nah ini menarik nih Nanti saya akan ceritakan ya Tapi teman-teman bisa disimak dulu Saya ini sudah screen record Awalnya saya tuh Klaim bonusnya itu seperti ini Nah ini langsung ya ke bagian sini Paket utama Nah kemudian nanti teman-teman ke bawah Cari ada paket bundling Nah ini klik paket bundling Disini tersedia ya RP 0 60GB setahun Ya 12 bulan nih Mantap kan Lumayan Nah kita coba aktifasi nih Nah kita coba aktifasi Langsung aktifkan Teman-teman bisa lihat disini Jadi ada 2 bagian ya Kuotanya ada 2GB dan 3GB Nah disini biayanya 0 Kita coba bayar Dia gangguan terus Terjadi kesalahan Dalam proses aktifasi Selalu aja Seperti ini cuy Ya Saya coba lagi Klik lagi Gangguan lagi Ini gak bisa aktif Sampai saya nyerah Saya hubungi XL Center Terdekat saya gitu ya Tapi Sebelum dibalas Sama XL Center Saya sudah kepikiran sendiri cuy Saya sudah kepikiran sendiri ya Gimana gitu ya Oh mungkin Si esimnya ini tuh Perlu diisi pulsa cuy Gitu ya Nah perlu diisi pulsa Nah saya coba iseng ya Saya coba iseng Saya coba isi pulsa dulu nih Yang 5.000 rupiah Gitu ya Oke Nah Ini saya coba isi ulang Kemudian ya Saya sudah isi ulang ya teman-teman Untuk si ininya XL nya Nah disini sudah ada nih Pulsanya Ini awalnya sih 5.000 ya Mungkin saya coba pakai Apa SMS atau apa Jadi berkurang 50 Gitu teman-teman ya Ini sampai 11 Januari 2024 Nah Setelah saya coba isi pulsanya Teman-teman ya Kemudian saya coba Langsung masuk ke Tadi store tadi Ke paket utama Kemudian ke add-ons Atau ke bundling Sekarang bundlingnya udah gak ada ya Udah gak ada Karena saya sudah Klaim sebelumnya Gitu ya Mohon maaf Saya gak screen record Pada saat itu Karena ini Sepontan aja Saya coba isi pulsa Saya gak kepikiran Untuk di record layar ya Di screen record Eh Ternyata bener cuy Berhasil ya Seperti itu Jadi Si SIM ini Harus diisi pulsa Terlebih dahulu Gitu Baru nanti Teman-teman Ini Aktifkan Tadi Untuk Bundling SIM Atau bundling Paket 60 GB Tidaknya Begitu Ternyata cuy Jadi Perlu diisi pulsa Dulu Nah Mungkin Bagi teman-teman disini Yang tadi ya Masih mengalami Pada saat Proses aktifasinya Gagal terus Nah Memang sih Itu kan 0 rupiah Itu kan 0 rupiah Tapi Mungkin sistem Jadi perlu Diisi pulsa dulu Saya isi Isang aja Yang 5 ribu Yang paling murah Saya coba Klaim Eh ternyata Berhasil cuy Dan sekarang Sudah bisa Dipakai Ya Dan juga Itu SIM nya Kencang parah cuy Di video sebelumnya Saya sudah coba Tes ya Itu kencang parah Nah sekarang Disini kita coba Tes sekali lagi Cuy Disini ya Kita coba Tes sekali lagi Untuk kecepatan Internet nya Oh Langsung aja Kesini guys Ya Sini kita coba Speed test Nah kita ke Okla aja ya Kita ke Okla Ini saya masih Pake ini ya Masih pake Ini nih Pake SIM Pake data SIM cuy Gak pake data Wifi Pake data SIM Langsung kita coba Oh Karena tingginya Permintan harap Coba lagi nanti cuy Gak bisa ini kita Gak bisa Tes Kecepatan Disini Gimana kalau kita coba Langsung aja Di aplikasinya aja ya Langsung Kesini Kesini Kemudian Keselanjutnya Nah disini Kita coba Diagnosi jaringan Seluler Nah disini Kita langsung aja Dicek Teman teman Kita uji tes Uji jaringan Uji jaringan Kita coba lihat Uji jaringan Oke Bentar Normal Jadi gini aja ya Jadi ini uji jaringan itu Ternyata Bukan uji Speed ya Jadi normal Ngetes jaringan aja Yaudah Berarti kalau gitu mah Kita coba Kesini lagi cuy Nah ini Kita sudah masuk Ke oklah Langsung aja Kita coba Speed test disini Kita go Oke Kita coba lihat Teman teman Coba lihat Kita perbesar Ini saya pakai mode desktop ya Kita coba lihat Pingnya berapa nih Sebelumnya Tembus sampai 80 Mbps ya Wow Lihat Sama ya Dia Ketujuh puluhan Uh Lihat Dan Dan makin Makin kencang Makin tinggi Wow Di 80 83 Mantap ini cuy Wih Mantap Masih di sekitar Beginian lah Tuh Uploadnya juga Yang di atas 10 mbps lah Lumayan cuy Ini untuk downloadnya 79 mbps Mantap cuy Ini udah kenceng Ini 4G guys Ini 4G Apalagi kalau 5G nya gitu ya Oh Lihat Untuk downloadnya Dia 79 Nah 5 80an lah ya 80 mbps Dan untuk Uploadnya Dia di 15 Mbps cuy Mantap lah Segini mah cuy Gitu cuy Jadi makanya disini Jangan sampai Tidak teman-teman Klaim Untuk bundling S-SIM nya Ini lumayan banget cuy Di Xiaomi 13T Ini mantap banget cuy Oke itu aja ya Semoga ini bisa menjadi Informasi yang bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Mantap Tidak